hai oke bismillahirrohmanirrohim para pecinta lebah kita hari ini sedang panen madu yaitu madu kelulut atau madu trikona mas ya ini jenis madu trikona ya kita sudah pernah upload sekali sebelumnya ini kita coba lagi dengan kotak yang baru ini baru pertama kali panen perdana untuk kekotak ini tapi lihat telurnya sudah sangat naik ke atas telur naik dan kondisi kantong madu ini sudah dua tingkat jadi ini yang bagian tingkat pertama dasarnya ini ya nih jadi kalau dengan ukuran topping yang segini ini ketinggian topping sekitar 8 cm jadi kalau kantong madu yang bagian dasar ini sudah penuh maka dia akan naik ke meningkat ke atas ini sebaiknya siap pakai mas telurnya nih kalau kondisi seperti ini ini melihat kondisinya ini sebenarnya ini sudah bisa untuk dipecah koloni bisa dijadikan dua karena apa ya indikasinya ini ya telur ratunya ini kan ini telur ratu sudah sudah banyak dan ini yang di permukaan aja kondisi telurnya ini sudah bisa dikatakan malam mas yang disebut telur ratu nah ini anil ratu ini posisinya misah dengan telur larpa yang ini misalnya lebih besar ya dan posisi telur ratu ini bisa di tengah juga bisa di pinggir-pinggir ini lihat kondisi ratu yang di permukaan aja ini sudah kuning kusam bisa dikatakan ini belum tua belum ini bisa masih muda cuman mudanya kalau muda kan coklat ini sudah kusam maka yang bisa kita ini ya biasanya kebiasaan telur yang ratu yang di bagian dalam bagian dalam sini ya ini karena belum kelihatan ini bisa apa namanya ya ini biasanya lebih banyak yang tua tua di bagian ini tinggal potong aja telurnya bagi dua seret itu kalau mau cari cepatnya itu seretnya paling aduh rapat telur ratunya harus ikut masih nanti telur ratunya kita ambilkan yang posisinya sudah nih sudah tua Oh dalam satu kota ini bisa ada berapa telur ratu ini tidak tentu tapi biasanya banyak itu itu banyak biasanya bisa sampai 8-10 bahkan lebih dalam satu koloni ini tergantung produktivitas untuk telur ratu itu sendiri yang menentukan biasanya ini lebah pekerja kalau kondisi koloni memang sudah siap untuk dipecah nanti para pekerja ini mengkondisikan dia dengan ya membuat telur-telur ratu kalau ini sudah bisa berani bisa untuk dipecah jadi dua ini Mas ini kita lebih fokus ke cara pemecahan koloni Mas ya Oke jadi telur yang sudah naik seperti ini ini artinya koloni sudah cukup banyak nah lu ratunya juga sudah cukup banyak ini sudah layak untuk dipecah koloni Mas ya Nah ini saya sedikit jelaskan barangkali ada kawan-kawan yang masih baru ya masih baru mengenal dunia ini kalau teman-teman punya koloni lebak lulut khususnya jenis itama dengan kondisi telur yang sudah naik ratu ini ada dua kemungkinan kemungkinan pertama dia memang sudah siap dipecah koloni yang yang kedua dia belum siap dipecah koloni karena apa ya karena memang siklus telur ini dia posisinya semakin lama semakin ke atas ke atas ke atas terus dan itu tergantung dari awal pendapatan koloni kita di awal kalau dari awalnya kita dari hutan itu sudah dapat koloni yang sudah mapan sudah tua memang sudah dari hutannya dia sudah memang mau pecah koloni dia walaupun telur belum naik ke topeng pun dia bisa mengalami pecah koloni secara alami tanpa telur naik ke atas topeng nah biasanya karena kita motong lognya ini motong kayunya ini biasanya memang dipepetkan oleh telur dan kalau ruang di dalam ini memang sedikit maka telur akan cepat mengalami kenaikan jadi kalau mau melihat sudah siap atau belumnya itu biasanya tergantung kita si petaninya yang memengetahui dari sejarahnya koloni ini Oke jadi gini Mas kalau ini sudah siap pecah koloni karena kelihatannya terlalu sudah cukup banyak itu lebah apa telur madu juga telur ratu juga sudah ada ada dan cukup juga ada beberapa yang kelihatan artinya jangan jangan di dalam juga ada banyak ya Nah ini kita buat kotak satu lagi gitu Mas ya bisa buat kotak satu lagi dengan diameter ukuran enggak usah besar-besar ya dengan menggunakan bahan papan yang ukuran ketebalan 3 cm dengan lebar 20 cm ketinggian 20 cm jadi bahan papannya 320 315 juga bisa itu dibuat kotak dan dengan ketinggian sekitar 20 cm cukup jadi dibedakan ya pemirsa ini adalah kotak untuk madu ini sementara kartu kalau membuat kotak untuk membuat koloni buat telur itu lain lagi itu berbeda ukurannya ukurannya dengan kalau mau mau apa namanya mau dibuat yang seperti ini juga bisa karena lebah ini fleksibel dia tidak menentukan ukuran tertentu karena ya suka-suka ini adalah dia ini kadang di tempat yang posisinya rongganya kecil kadang besar karena dia sifatnya alamnya dia ini ya pokoknya soal ukuran itu tidak menjadi patokan Oke itulah cara-cara-cara memisah koloni kalau kita melihat peternak-peternak di luar itu banyak sekali inovasinya dan medianya pun tidak harus dengan dengan menggunakan kayu bisa menggunakan semen bisa menggunakan log dari apa namanya ya ah kelapa yang di sensor itu dikodokin kotak bisa dengan papan bisa dengan semen bisa apalagi kalau dia bermacam-macam apalagi kalau udah kayu-kayu yang berlubang dari hutan ya itu lebih alami lagi lebih lebih bagus juga itu pokoknya ya tergantung kebutuhan keadaan dan inovasi dari rekan-rekan itu sendiri ya kalau mau itu dari segi medianya Oke itulah cara memisah atau memecah koloni pemirsa jadi berternak madu ini sangat simpel sekali ini adalah usaha pasif orang pada sibuk membuat gedung walet dengan biaya beratus-ratus juta sebenarnya ini kurang lebih sama ya Pak ya ya kalau kita punya sampai 100 200 lok saja atau 200 kota ini satu tahun bisa berapa kali panen Mas lalu di daerah ini ini semua tergantung daerah masing-masing kalau daerahnya itu memang bagus dan cocok dengan vegetasi yang bisa dikatakan kandungan nektar dan propolis nektar propolis dan mikulnya stabil ini kita bisa panen rutin berapa bulan sekali panen rutin itu nah ya sebulan sekali itu dengan syarat kondisi daerah alam dan penempatannya itu sifatnya stabil jadi pemirsa kalau kita buat rata-ratakan saja dua bulan sekali panen dengan dengan kita buat hasil yang paling sedikit ini satu kotak ini kita taruh lah bisa kita panen satu botol Mas ya ya kalau di kondisi daerah yang stabil tapi kalau di daerah yang seperti tempat saya ini ya tempat kita ini tempat kita ini kondisi alam siklusnya ini untuk panen madu ini sifatnya musiman Nah untuk di luar musim itu tapi nanti ada masa puncak pacekliknya kalau di masa puncak muka paceklik itu biasanya di puncak musim hujan itu bisa dua bulan kita nggak manen bahkan bisa kalau yang ekstrim bisa tiga bulan nggak panen Oke jadi jadi gini Om jadi kita kita buatlah taruh lah ya kita buat panjang tiga bulan sekali panen satu kotak ini berarti satu tahun ada empat kali panen Om ya empat kali panen empat kali panen satu kotak satu botol berarti ada empat botol dihasilkan dari satu kotak ini ya kita begitu Pak dibuat durasi panjang kita buat tiga kali panen itu satu kotak itu bisa satu kilo Oh satu kotak bisa satu kilo berarti dua botol satu kilo ya ya dua botol marjan satu kilo itu satu botol setengah marjan itu kalau dibuat rata-rata dengan durasi kita panen panjang jadi kita melewati siklus puncak paceklik itu kalau puncak paceklik itu ada yang dua bulan ada yang tiga bulan nggak panen ya jadi ini pemirsa kalau kita buat panjang tadi itu dibuat hitungan yang paling paling tidak musim ya karena ini ada musimnya juga bisa panen dua kali tiga kali dengan hasil yang melimpah kita buat taruhlah satu tahun itu tiga kali panen empat kali panen tadi ya empat kali empat kali panen satu kilo berarti ada empat kilo dihasilkan dari satu kotak ini nah dikalikan saja pemirsa bayangkan kalau punya kita punya seratus kotak itu berarti ada empat kali seratus ada empat ratus kilo empat kintal empat kintal itu dari seratus kotak pemirsa kalau kita punya 200 kotak berarti itu udah hampir satu ton jadi kalau kita punya 250 kotak itu bisa panen satu ton madu dalam satu tahun satu kilonya berapa harganya Mas kalau untuk pasaran madu itu relatif biasanya mengikuti harga pasar itu tidak menentu tergantung ya tergantung dari relasi kita oke rata-rata Mas kalau di angka sekarang ini memang untuk saat ini kondisi pasar sedang bisa dikatakan tidak stabil maksudnya tidak stabil ini karena kondisi pasar ini sekarang ini dunia permaduan ini sudah sangat banyak sekali di daerah kita khususnya di jadi begini pemirsa nah jadi soal madu ini karena kita adalah daerah penghasil secara otomatis harga pasti tidak akan sama dengan daerah yang bukan penghasil jadi kalau disini misalnya satu kilo harga rata-rata berapa Mas satu kilo disini nah 150 ribu berarti kalau ini dijual di daerah Jakarta yang bukan penghasil disana sudah bisa 250-300 ribu Mas ya per kilonya ya jadi untuk anda peternak kita ambil karena kita ingin jual kita ambil harga 100 ribu saja tadi anda bayangkan dalam satu tahun kita punya 250 kotak itu ada satu ton berarti satu ton dikalikan 100 ribu itu kita sudah punya uang berapa Mas 100 juta ya 100 juta satu tahun nah ini bukan bukan omongan kosong Mas ya oke ini bisa dipikirkan ini jadi lahan untuk bisnis itu bukan hanya wallet saja sebagai bisnis pasif atau buka Indomaret yang biayanya mahal besar ya juga anda masih pusing juga ikut mikirin laku tidaknya untuk ini anda yang punya lahan cukup luas atau punya lahan sendiri anda tanam semua jenis bunga-bunga kemudian anda pelihara ini yang namanya madu kulut insya Allah anda akan pensiun semanis madu ya sementara itu dulu pemirsa nanti kita sambung lagi dengan video-video berikutnya yang masih ingin penasaran tentang perlebahan kita punya beberapa ahlinya yang memang sudah mengembangkan madu kulut sejak awal ya kalau mengenai originalitas atau keaslian dari madu ini sudah tidak usah diragukan lagi untuk kami peternak madu kulut tidak ada istilah tipu-tipu tambah-tambah ya ataupun ramuan-ramuan yang ditambahkan mirip-mirip madu tidak ada kami menjual bahan apa adanya yang dihasilkan oleh para lebah-lebah ini yang sudah memberikan kita rezeki yang luar biasa ya selagi alam kita jaga dengan baik mereka akan memberikan kita keuntungan-keuntungan juga yang sangat baik oke pemirsa sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh